Nah jadi tadi saya punya bapak mertua bilang saya harus ambil labunya kan saya bilang nanti saja pas Wuuuh ini dia yang saya bilangin nih courgette ya yang bisa dimakan nih gimana nih buang So seharusnya jadi bapak mertua baru bilang ternyata mereka punya stok courgette yang mereka panen tuh masih ada Itu adalah pohon hasil dari bapak RT jadi waktu dia kecil dia yang tanam Halo sudah saudara apa kabar? Ibu RT muncul lagi di depan layar kalian Yes sudah jadi di vlog kali ini nih saya mau ajak kalian untuk tour Bisa punya mertua punya halaman rumah Saya bilang saja kebun ya karena disini mereka ada tanam beberapa tanaman juga yang bisa dimakan Sama yang tidak bisa dimakan yang bisa dimakan dan tidak bisa dimakan jadi kebanyakan yang tidak bisa dimakan sih Jadi saya sengaja mau kasih tunjuk ke kalian karena kebetulan tadi kami baru pulang dari Toko Asia dan kami singgah disini Dan saya lihat tadi depan situ mereka punya apa kursit nanti saya cek bahasa Indonesia nya apa kursit Di bahasa Indonesia tuh artinya apa dulunya saya bilang itu timun Jepang tapi kayaknya mungkin lain mungkin ya Saudara-saudara nanti saya cek bahasa Indonesia nya yang pastinya tuh apa Sama mereka punya labu juga saudara-sama ada beberapa mereka punya kayak daun-daunan gitu yang untuk bumbu-bumbu gitu Kayak apa untuk bikin harum makanan kayak gitu untuk campur dengan makanan gitu ada juga Jadi sekalian saya mau kasih tunjuk kalian buat ibu-ibu juga mungkin yang suka dengan bunga-bungaan Ini saya punya mama mantu dan bapak mantu nih mereka punya bunga-bunga cantik-cantik Ayo kita lihat sama-sama Nah jadi sekarang ini kita lagi di belakang rumah itu rumahnya Jadi kita biasanya kalau datang disini kalau pas musim panas dan cuaca bagus Berarti siang-siang kita duduk disini tuh ini ada meja Biasanya nanti mereka taruh kursi terus biasanya kita barbecue-an disini Jadi kita bisa biasanya makan siang atau makan malam sama-sama disini Jadi disini kalian bisa lihat mantu punya bunga-bunga macam-macam Ini apa bunga matahari ya kita bilang ya Kayak ini Jadi disini mereka punya buah tapi saya tidak tahu ini buah apa Jadi cuma satu buah kasihan tidak tahu kenapa nih Nah disini ada mereka punya ini kayaknya kayak spice juga gitu Itu kayak bumbu daun kayak mirip-mirip kayak daun kemangi tapi baunya Lebih kayak bau daun jeruk begitu Mirip-mirip sedikit dengan daun kemangi sih baunya Agak mirip-mirip bau daun kemangi Tuh Kayak gitu Jadi ini bisa juga untuk dicampur dengan masakan Dan disini juga ada bunga ini bunga ini ada beberapa jenis disini Ini yang warna putih dalamnya ini warna biru begini Terus disana nanti sebentar saya kayak setunjuk Tuh ini dalamnya warna biru begini Ini juga bunga-bungaan tapi sudah kering Karena sekarang sudah mulai-mulai memasuk musim dingin lagi ya Sudah masuk musim gugur ya Dan disini juga bunga-bunga banyak bunga-bunga Kalau ini Ini hadiah untuk mamamantu dari mamamantu puipar Jadi bapak mertua punya ade yang bikin untuk saya punya mamam tua Dan disini kalian bisa lihat ada kolam ikan Terus disini ada bunga-bunga bergantungan Tapi mereka punya masa sudah mau selesai Karena banyak yang sudah gugur Di sini ada paku Ada pakis Wow Ada yang kenal dengan ini Biasa banyak di hutan ya Nah ini juga nih salah satu nih Yang tadi Terus ini ada jenis yang satunya juga yang warna pink Pink atau ungu nih ke PT Ini juga ada yang warna pink Kalau ini dia warna biru Biasanya tuh Ini biasanya warna biru Mbak PT dia takut kodok lompat tuh Matanya kayak dimu Lompat dia Disini juga banyak tanaman-tanaman Pohon-pohonan Terus itu juga tuh ada pohon besar Jadi pohon itu biasanya cantik sekali Kalau pas autum terus Apa Kalau pas sunset itu cantik sekali Karena sinar matahari Pas kena itu dia kayak warna Kayak warna-warna golden Jadi cantik Dan ini apa lagi Pak PT namanya pohon apa Apa hujan emas Ini tempat jemuran Ini jemurannya mertuah Jadi disini sebenarnya kita bisa buka tenda dan camping disini sambil bakar-bakar ya kan Nah kalau ini nih mereka punya daun-daun untuk kompos ini ya Masuk lorong-lorong Ke luar lorong-lorong Mbak Bu Sambil berteriak Nah kalau yang sudah pernah nonton Saya punya vlog yang kita panen Apa Strawberry liar Di kebun mertua Jadi strawberry-strawberrynya tuh disini Oh itu ada yang Masih ada puas Strawberry-strawberrynya disini Itu liar ya Sebenarnya Sama Disini semua Itu semua Terus semua Terus semua Strawberry semua Terus ini ya Ini tanaman-tanaman pelengkap Pohon-pohonan Daun-daunan gitu kan Dan kalian lihat ini ada yang mirip Kayak serai Cuma mirip saja ya Sebenarnya tapi bukan serai Kayak mirip serai atau apa Kita di Kita dirajampat dengan tebu ikan Jadi tebu tapi yang kurus-kurus begitu Itu juga sama Mirip-mirip kayak serai tuh Nah kalau disini Ini enak sekali Ini lavender Ini lavender Nah ini flinderstruik Flinderstruik Oke Untuk kupu-kupu Kalau kita kan bunga-bunga yang begini Semua kita bilang lavender Ya penting warna ungu Terus kayak gini tuh Kita bilang lavender Tapi bukan ya Ini namanya apa tadi Pak Penteh Flinderstruik Flinderstruik Like bush Untuk kupu-kupu Oke Mungkin bila dibilang Ini bunga kesukaannya kupu-kupu Ini harum sekali Dan disini juga Tanaman Ini saya tetap tahu tanaman apa Tapi kayaknya Dia waktu itu ada Ada bunganya juga Cuman mungkin sudah selesai masanya Kalau ini dia lavender Ini lavender Tuh Semua nih lavender Lavender sampai disitu Semua Kalau ini Dia cuma pas Jadi ini dia Bunganya tuh pas Waktu awal-awal musim semi Ini begitu Sedar-sedar Warnanya tuh kuning Ini Oh ini bunga ini Nanti kalau sudah musim gugur Cantik sekali daun-daunnya Itu warna-warna Dan ini sekarang kayak ada buahnya gitu Tapi dia tahu ini buah apa Dan itu sama Bunganya sama kayak yang tadi Dan disini Ini dia yang saya bilang Ini bullshit Yang bisa dimakan Ini gimana nih buah Oh Sudah dipanen Like this Sudah dipanen Sudah sedara Mungkin nanti ada lagi Karena ini lihat Masih banyak bunga Masih banyak berbunga ya Tuh Sudah dipanen Oh ini nih liat nih Ada yang baru muncul Tuh Tuh liat kan Nanti kita pujatak Sudah tuh Sama ini labu Waktu itu labu Waktu itu labu dia Semua Dia sampai merayap Ke atas sana Ke dinding sana Merayap Sampai kesini juga Ini masih ada buah Pecirnya Satu sini Tuh Tuh Jadi labunya Waktu itu banyak sekali Sudah-sudah Tapi mereka sudah panen ya Jadi kita terlambat datang Kita waktu itu ke bagian koset Tapi labunya kita Tidak sempat ke bagian Sudah-sudah Karena saya punya mertua Mereka kasih juga buat Kayak ada pengungsi Waktu itu sudah berapa kali Sudah hampir tiap tahun ya Pengungsi orang Afrika ya Dengan dia punya anak Waktu itu saya punya mertua cerita Waktu pertama kali mereka minta labu ya Waktu tahun berapa Mungkin dua atau tiga tahun yang lalu Ibu pengungsi ini Orang-orang Afrika Dia dengan anaknya Empat orang Tiga orang atau empat orang Lewat Terus mereka lihat Ada labu disini Terus mereka minta beli labunya Jadi saya punya mertua Bila kenapa kamu beli Ambil aja Ini kita juga tanam nih Belum tentu Nanti kita bisa makan semua kan Jadi langsung Saya punya mertua kasih Jadi setiap tahun tuh Kayak sudah jadi Wajibannya mereka Untuk kasih labu Ke keluarga yang Yang waktu itu Minta labu itu Serus darah Dan mereka tuh Baik sekali Serus darah Yang ibu ini Saya sudah pernah ketemu Kalau tidak salah Dua tahun lalu Iya oke Kayaknya dua tahun lalu Saya pernah ketemu Ibu ini Pasal lagi disini Dan mereka datang Untuk mau ambil labu Itu serus darah Jadi langsung Saya punya mertua Kasih tau Yang waktu itu Kalau ternyata Waktu itu mereka Sempat minta beli ini Labu Oke lanjut Ini Bapak RT Semua ngos-ngosan Itu adalah pohon hasil dari Bapak RT Jadi waktu dia kecil Dia yang tanam Who out Benya itu Ternyata 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 Kalian bisa Makan bijinya Tapi ini tidak bisa Jadi dia mirip Kayak rambutan Gito Cantik Nah sekarang Kita sudah kembali Itu biasanya Ada bunga-bunga juga Disini Nanti kalau pas musim semir Disitu ada tulip Tapi tulipnya Lagi mati sekarang Jadi sekarang Kita mau masuk ke dalam Karena Mika sudah menunggu Di dalam Dan Mama Man Mau kasih tunjuk Dia punya hasil panen labu Jadi mari kita cek Labunya yang sudah dipanen Itu ya Oke Mas Daida Pumpuni sindewerek Nah jadi tadi Saya punya mertua bilang Saya harus ambil labunya Nanti saja Pas nanti kita putar rumah Soalnya Jadi Nanti saya pas selesai Baru saya kasih tunjuk kalian Jadi ini labunya Yang ini salah satu labunya Yang mereka sudah panen Jadi labunya mereka Kali ini itu Yang ukuran kayak gini Ada juga yang lebih besar Tapi yang sisanya Yang yang Belum habis dimasak Itu tinggal yang ini Saudara-saudara Oke Saudara-saudara Jadi itu sudah vlog kali ini Semoga cukup Menghibur kalian ya Mungkin kalian yang suka Lihat bunga-bunga Ibu-ibu yang suka Lihat bunga-bunga Terus mungkin ada Tanaman-tanaman aneh Yang kalian baru lihat Semoga bisa cukup Menghibur Pokoknya buat kalian Terima kasih banyak Sudah luangkan waktu Untuk nonton vlog ini Semoga cukup menghibur Waktu kosong kalian Dimana saja berada Sampai ketemu lagi Di vlog Selanjutnya Jodai Selanjutnya Bapak mertua baru bilang Ternyata mereka punya Stok courgette Yang mereka panen Masih ada Jadi disuruh Kasih tunjuk juga Buat kalian Jadi kayak gini Kalau sudah dipanen Kayak gini Hei anak RT Hei Mereka lagi mau lihat Godok Godok-godok Oh betul Tadi lupa tuh Ada bunga teratai juga